Wapres Indonesia Maruf Amin mengindikasikan kemungkinan penempatan para pengungsi rohinya di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Ternyataan ini disampaikan oleh Maruf Amin setelah menghadiri Peluncuran Outlook Ekonomi Syariah Indonesia atau ISEO 2024 dan Peresmian Universitas Indonesia Industrial Government atau IGOE ketiga tahun 2023 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada selasa 5 Desember 2023. Maruf Amin menyampaikan bahwa kedatangan pengungsi rohinya yang saat ini dihadapi penolakan dari masyarakat di Aceh merupakan suatu permasalahan kemanusiaan yang perlu diatasi bersama oleh berbagai pihak yang terlibat. Ia menyeroti bahwa masalah serupa juga terjadi di beberapa negara akibat kehadiran pengungsi rohinya. Ini kan, saya kira hari ini ada rapat yang dipimpin oleh Menko Polukam untuk membahas masalah rohinya ini. Setelah ini kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat. Dan kemudian bagaimana supaya juga mengantisipasi jangan sampai terus nanti terus lari semua larinya ke Indonesia, ke sini. Itu jadi beban. Dan kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab setelah masalah pengungsian di PBB. Ini harus melakukan pembahasan bersama. Ini soal kemanusiaan. Soal kemanusiaan yang harus di... Sebenarnya bukan hanya kita ke sini. Ke sini ada. Kemarin juga waktu saya berkunjung ke Yunani, Yunani menghadapi juga situasi Ya, mengalami serupa juga. Ke Eropa itu masuk ke Yunani juga. Dan mereka juga seperti kita. Menghadapi kesulitan dan mereka bagaimanapun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan harus kita tanggulangi. Karena itu nanti ada solusi-solusi yang pas. Dan masyarakat kita juga supaya penempatannya di mana. Kan dulu pernah kita menjadikan pulau galang untuk pengungsi Vietnam. Nah, nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Demikian Yunus TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya.